Intro Sidang lanjutan perkara kepabeanan dengan terdakwa nakoda kapal motor Camer 1 kembali digelar di pengadilan negeri Tanjung Balai Karimun selasa lalu Sidang yang dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Budiman Sitorus tersebut mengagendakan keterangan saksi dengan menghadirkan Komandan Tim Patroli Ferry Pardinal serta Wakil Komandan Tim Patroli Muhammad Ilham dari Kanwil DCBC khusus Kepri Terdakwa Syarifudin Simen Juntak didakwa telah melakukan pelanggaran kepabeanan karena telah memuat sejumlah barang campuran seperti susu, permen, beragam macam makanan ringan atau snek, pasta gigi, bahan pakaian, dan lain sebagainya tanpa dilengkapi dengan dokumen manifest sesuai barang yang telah dimuatnya Terdakwa sendiri telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada pasal 102 huruf A Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.